Intro Saya pernah lihat video cerama Ustadz Bawazir di Youtube Dia mengatakan bahwa sorban dan tasbik adalah bukan sunnah Bahkan beliau katakan pangeran di Ponogoro juga salah Karena sorban menurut beliau adalah budaya Hindu Mohon penjelasannya Pak Ustadz Minjam sorban, mohon maaf Pak Ji Minjam sorban Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk namanya Burdah Nabi meletakkannya di tengkuk sebelah kiri Burdah Atau diletakkan begini Namanya Burdah Nabi pakai Burdah warna hijau Burdatun Khadra Diletakkan di sini namanya Burdah Kalau diletakkan di atas kepala macam Imam Masjidil Haram Namanya Ghutrah Macam Jilbab Namanya Ghutrah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Namanya Ghutrah Kalau diletakkan di bawah namanya Burdah Ingat Diletakkan di bawah namanya Burdah Kalau diletakkan di kepala begini namanya Ghutrah Kalau dibulatkan lalu dililitkan namanya Imamah Imamah sorban Nabi memakai sorban Wa'ala rasih imamatun sawda Nabi memakai sorban warna hitam Dari Nabi sampai turun ke sahabat Sampai ke tabi'in Sampai ke ulama-ulama Memakai sorban hitam Digigit ujung sorban Nanti ujungnya ke bahu sebelah kiri Begitu sunnah Mohon maaf Nanti kena sikit air liur saya Tapi saya udah gosok gigit Ini di sebelah kiri Sunnah Atau di tengah Tak boleh terlalu panjang Namanya Imamah Jadi masalah sorban Hadisnya hadis sahih Saya tak mau mengejek Mencelam Berkelahi sama orang Kita balik saja ke hadis Kalau kamu bertentang dalam satu masalah Balik ke hadis Mohon maaf Terima kasih kerana menonton!